Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi mengingatkan perusahaan untuk tidak lalai memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada para karyawannya. Karena jika ada karyawan yang tidak diberikan THR, akan ada sanksi. Di momen bulan suci Ramadan tahun ini, para pimpinan perusahaan diingatkan kembali untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada para karyawan. Kepala Disnaker Trans Bengkulu Tara Sutrino mengatakan, imbawan ini selaras dengan edaran yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat tentang pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi buruh di perusahaan. Perusahaan wajib memberikan THR paling lambat H-7 lebaran. Ada pun besaran THR karyawan yang telah diatur, yakni satu bulan upah kerja. Sementara jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan tersebut, Disnaker Trans telah menyiapkan posko pengaduan. Apabila perusahaan tidak patuh terhadap peruturan tersebut, maka perusahaan akan dikerjakan sanksi. Perusahaan wajib membayar itu sebelum H-7, karena itu sudah merupakan aturan dan ini sudah berjalan setiap tahunnya. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, sanksi-sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian produksi hingga pembekuan kegiatan usaha. Dari Kabupaten Bengkulu Tara, Aisadini melaporkan. Terima kasih.